Halo gengs, balik lagi dengan gue Budewan Arief Anggoro dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Serunya nge-raif mobil di Garasi Rumah. Dan kali ini gue hujan-hujan nih geng, bikin video. Luar biasa sekali. Dan di video ini, siapa sih yang gak kenal dengan mobil satu ini? Ini adalah salah satu mobil yang terkenal cukup nyaman, irit. Dan sampai saat ini pun masih ada beberapa orang yang masih mencari atau berburu mobil ini. Dan mobil yang akan gue review kali ini adalah mobil Nissan Livina varian XV 2014 AT. Dan di mobil ini adalah kebetulan nih untuk CC-nya 1500 ya, jadi lebih hirit. Sebenarnya untuk Ren Livina 2014 ini ada dua ya, dua CC seri ya. Yang 1500 CC dan 1800. Dan kebetulan ini yang XV yang AT 2014 yang dengan CC 1500. Oke, kita gak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut. Di bagian depan, kita lihat di headlamp-nya. Gue kira headlamp-nya seperti daun begini. Di dalam ini gue kirain ini adalah seperti DRL LED ya. Tapi ternyata bukan, dan untuk headlamp-nya sendiri sudah menggunakan multi-reflector dan halogen. Dan juga dilengkapi juga dengan fog lamp. Tapi ini fog lamp-nya belum krum-krum-an ya. Tapi kalau kalian lihat yang tipe atau varian yang HWS atau HWS Star, itu di sini ada aksennya, aksen topok lampnya ada aksen krum-krum-an. Tapi yang jelas untuk grill depannya, ini grill depannya ada baris, tiga baris seperti garis dengan aksen krum-krum-an yang menghubungkan lampu kiri atau headlamp kiri sampai ke headlamp bagian kanan. Dan juga ada seperti rongga udara untuk bagian depan. Dan mobil ini sebenarnya adalah mobil yang ground clearance-nya pun terbilang cukup rendah ya. Jadi gaya menyetirnya kalau menurut gue hampir-hampir mirip dengan sedan ya. Jadi terkenalnya waktu tahun pada jamannya, dari starting 2007 ya kalau nggak salah untuk delivery naik ini sampai yang ini adalah varian yang 2014, itu gaya handling menyetirnya seperti kita menyetir sedan. Karena emang ground clearance-nya kurang lebih di 185 mm ya. Jadi agak sedikit lebih rendah. Tapi nanti kita akan lihat ketika kita masuk ke bagian pengemburi seperti apa dan kita nanti akan nanti akan nanti test drive. Oke gengs, kita masih berhujan-hujan ria. Nah, selanjutnya ini untuk bannya. Dengan ground clearance yang tadi gue disebutin cukup lumayan rendah. Nah, untuk bannya, tapi ternyata untuk bannya, ini sudah menggunakan Dunlop Ecopia dengan ukuran brand 185.65 dan R15. Dan untuk lampu send-nya, itu untuk lampu send ada di sini ya. Nah, ada di sini. Hampir-hampir mirip dengan yang Freed kemarin gue upload videonya yang tentang Freed juga untuk Freed yang ESD ya. Ini untuk lampu send ada di sini. Nah, untuk spionnya, sebenarnya sudah elektrik, tapi belum bisa di-retrack. Nah, dibandingkan dengan yang HWS, itu kan nggak ada body kit-nya. Tapi kalau untuk yang XV ini, dia memang nggak ada body kit, tapi ada side skirt ya di samping ini. Dan juga untuk bannya sendiri, dan juga dibandingkan HWS, dia sudah two-tone color. Kalau untuk yang XV ini, masih single tone. Ya, tapi menurut gue sih, sisi untuk ini, Livina ini, memang terkesan elegan. Menurut gue elegan banget mobil ini. dan masih pasti kalian suka ketika kalian mengendari mobil ini. Nah, kita di bagian mesin, di mana hal yang pertama gue lihat dari cup mesin itu adalah pasti fender cover. Fender cover di bawah cup ini. Kalau di Livina ini nggak ada ya, jadi gue kurang begitu suka ngeliatnya karena jadi agak sedikit berantakan karena ada kelihatan karpet, karena karpet selang untuk wiper ya, jadi kelihatan. Di Livina ini nggak ada untuk fender atau karpet penutup di bagian cup. Nah, kita di bagian mesin, di mana mesin ini kebetulan adalah 1500 cc dengan kode mesin QR15DE. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang 1800 cc dengan kode mesin MR15DE. Di mana, untuk mesinnya ini sudah 4 silinder, sudah double overheat comes up, dan tenaga. Maksimal, yang ini ada di 107 horsepower. Kalau kalian pengen tenaga yang lebih besar di 126 horsepower, itu menggunakan yang cc 1800. Dan untuk torsi maksimal, mobilnya ada di 148 Nm. Nah, karena ini 1500 cc, jadi agak lebih iris ya, dibanding 1800 ya. 1800 ya. Karena, kurang lebih rata-rata luar kota sih bisa sampai 15 km per liter. Kurang lebih ya. Ini rata-rata. Kalau untuk dalam kota, mungkin sampai kurang lebih 12 km per liter. Nah, dan untuk tankinya nih. Tankinya nih, gengs. Gede banget. Kalau biasanya tankinya mungkin ke sana nih, 42, 45 liter. Kalau di Livina yang ini, tankinya 52 liter. Untuk kapasitas bahan bakarnya. Kapasitas tanki untuk bahan bakar. Wow. Cukup. Luar biasa. Dan karena ini adalah transmisi Matic, ini hanya 4 percepatan ya. Dengan mesin atau transmisi CVT. Tapi kalau yang manual, itu bisa sampai 6 percepatan ya. Di bagian belakang, kita lihat di atas. Di atas itu sudah dilengkapi dengan spoiler. Dan ada mountain stop lamp di atas ya. Dan juga ada defogger di sini. Dan ada wiper. Ada wiper. Ada logo dan ada emblem 1,5XV dengan tulisan Pure Drive X-Tronic CVT. Yang menggunakan transmisi CVT dan ada Tusan Grand Livina. Ada sensor belakang. Luar biasa. Tapi yang menurut gue keren untuk desain lampu belakangnya adalah ini. Desain lampunya itu untuk stop lampnya merah, putih. dengan dengan bolam yang masih bolam sih. Tapi untuk desainnya menurut gue keren banget. Dan juga ada reflektor di bawah sini. Luar biasa. Luar biasa. karena di bawah sini kita bisa lihat di sini kita lihat untuk penyimpanan bahan serep sempit. Tapi di sini seperti ada kayak pernahan. Jadi ketika kalian menaruh barang jadi harus agak-agak sedikit diangkat. Tapi kalian gak perlu khawatir. Ketika kalian membutuhkan space lebih jok yang belakang ini masih bisa dilipat. Jadi kalian gak perlu khawatir. Kita lihat nih. Nah dan ketika dilipat pun ketika dilipat pun juga rata ya rata dengan bagian yang sini yang untuk di atas ban serep nih. Dan juga gak hanya hanya rokok ketiga aja yang bisa dilipat. Rokok kedua pun juga bisa dilipat. Sangat luar biasa kan. Jadi kalau kalian ingin memasukkan barang galon, koper ataupun sepeda yang kecil bisa dilipat pun juga bisa masuk. Seperti ini gue masuk gak bisa masuk. Luar biasa kan. Oke gengs gue udah di bagian roh kedua. Yang pertama gue lihat di sini dan gue rasain di sini adalah joknya sendiri sebenarnya empuk ya enak ya. Tapi ini untuk cover joknya udah diganti karena sebelumnya atau harusnya originalnya adalah bermaterial fabric dan warnanya seperti warna coklat blue drew seperti itu tapi udah diganti penggunanya. Dan selanjutnya adalah di bagian door trim ini pepadoannya hitam dan krem seperti ini ada tiga warna ini tapi masih menggunakan material yang keras. dibandingkan dengan yang varian yang HWS atau HW WSTAR ini itu sudah menggunakan material yang seperti kain ya agak ampuk ya tapi kalau di yang Livina XV 2014 ini materialnya masih keras seperti ini nah dan juga di bagian sini dari door trim sini ada ruang penyimpanan kecil mungkin ya kalian hanya bisa menaruh uang receh di sini dan juga untuk cup holdernya kalau di pinggir sini di bawah sini itu enggak ada ya sebenarnya ada ruang penyimpanan kecil tapi ketika kalian memasukkan botol kecil pun botol minuman yang segini atau kecil itu enggak akan masuk di sini nah tapi kalian enggak usah khawatir karena cup holdernya sudah kalau di sini ini enggak ada ini cup holdernya sudah digantikan di bagian blower bawah sini di atasnya kita bisa tarik tuasnya nah ini bisa sebagai tempat kalian untuk menaruh minuman ada cup holder satu dan kalian enggak perlu repot juga enggak perlu kawarnya juga karena di sini di sini juga dilengkapi armrest jadi ketika kalian di row kedua ini kalian bisa menggunakan armrest ini dan juga di sini ada cup holdernya A2 jadi lebih membuat kalian nyaman ketika kalian berada di row kedua seperti itu dan yang tadi ada selanjutnya adalah ada-ada double blower ada blower AC di bagian bawah sini jadi tapi kalau biasanya double blower di atas ya itu pengaturan sendiri ya untuk kecepatan angin segala macam tapi di sini sudah di setel pengaturannya adalah terpusat di bagian driver atau sisi driver jadi ketika kalian misalkan di depan di setnya dingin ya di sini juga keluarnya sembrang pun kurang lebih sama wow cukup cukup menarik dan untuk selanjutnya dari sisi ruang penyimpanan ya di sini juga ada ruang penyimpanan untuk kalian menyimpan barang ada kantong di sini dan ada speaker juga di setiap di pintu bagian kedua dan yang menurut gue kurang enak di sini ini adalah bagian kaki ya untuk bagian kakinya sendiri ini kalau posisi kita posisi di bagian row kedua ini dengan posisi normal ya wajar ini posisinya menurut gue lapang banget ini normal untuk legroomnya lebih dari 5 jari dan untuk headroomnya pun juga kurang lebih 5 jari dengan gue yang tinggi 180 masih menyisakan ruang yang cukup lumayan jauh lumayan jauh dan untuk headrestnya pun juga lumayan enak sih menurut gue lumayan enak tapi untuk bagian kaki di bagian kaki yang kalau kalian berada di posisi yang tengah posisi bagian tengah misalkan posisi yang gini dan menurut gue di bagian tengah ini agak kurang nyaman ya kalau kalian ada di tengah duduk di bagian tengah dimana ini untuk kakinya agak tinggi jadi kurang nyaman dan juga juga gak ada headrestnya jadi menurut gue kurang begitu nyaman dan selanjutnya selain tadi udah jok ada cup holder AC blower AC terus legroom headroom dan yang menurut gue unik dan gak biasa ada di mobil low MPV atau Livina ini adalah di bagian ini yang harusnya di bagian atas ini ada biasanya ada lampu baca ya tapi di Grand Livina XV 2014 ini ada monitor oke ini ada monitor jadi kalian bisa nyalakan monitor dan bisa menonton TV atau bisa mencet ini ya menyetel lagu dari sini bisa diatur dari sini juga cukup menarik apalagi kalau kalian punya anak kecil kalau kalian ingin menonton film kartun atau ada yang lainnya kalian bisa setel di bagian monitor jadi menambah rasa nyaman bagi anak-anak atau anak kecil ketika berada di mobil ini dan yang gak kalah mumpuni ya menurut gue dari sisi joknya ini adalah joknya bisa dilipat coba ya kita akan coba gimana cara ngelipatnya yang pertama pasti kita harus tarik tuas yang ada di bawah sini nah nah kalau kalian butuh space sebenarnya untuk row belakang pun juga nanti kita akan coba lihat untuk row belakang itu bisa dilipat nah tapi kalau kalian butuh space sampai besar lebih besar lagi untuk row kedua pun juga bisa dilipat jadi salah satunya untuk joknya udah bisa gue lipat nah terus kita lipat tapi ketika kalian melipat ini jangan lupa untuk headrestnya juga dicopot nah yang terakhir tarik tuas ini dan bisa dilipat jadi kalau kalian butuh space yang lebih ini kan bisa bisa lipat dari jok baris ketiga sampai kedua bisa dilipat cukup multifungsi sekali untuk maksudnya untuk joknya bisa dilipat jadi menurut gue sih sangat multifungsi banget jadi gak hanya untuk bisa menampung untuk orang tapi juga ketika kalian bawa barang yang berlebih pun karena bisa dilipat jadi kalian gak perlu khawatir masalah space itu akan kurang ketiga maksudnya kalau misalnya mau masukin sepeda yang lipat kecil pun juga bisa dimasukin ke mobil ini wow sangat multifungsi sekali untuk joknya bagi gue ya nah biar gak penasaran gue mau cobain yang bagian ketiga nih row ketiga oke nah akhirnya kita di row bagian ketiga tapi kita lihat disini ini posisi normal ya pull mentok ya untuk kursi belakangnya dan yang jelas sakit ya kaki gue karena mepet banget karena gue tinggi 180 mepet banget dan keras dan keras untuk joknya dan yang gue gak begitu enak ini masalah kaki gue harus ke atas ya karena di belakang ini kan ada ban serep ban serep jadi ini agak tinggi dibandingkan yang baris kedua sama baris driver tuh yang baris ketiga ini agak tinggi ininya alasnya dan menurut gue sih kalau gue pribadi buat gue sih gak cocok ya untuk orang dewasa cocoknya untuk anak-anak anak kecil mungkin cocok dan disini udah dilengkapin dengan cup holder ya ada cup holder dua kanan kiri nah tapi minusnya di sisi bagian ketiga ini atau roh ketiga ini gak ada headrest nya gak ada headrest ini gak ada headrest nya kalau ketika tiba-tiba mendadak agak sedikit ngeri ya makanya menurut gue sih kayaknya lebih cocok untuk cocok untuk anak kecil bagian roh ketiga ya tapi sih yang jelas overall untuk dari sisi akomodasi roh ketiga bisa dilipat roh ke dua bisa dilipat nah tapi kalau kalian pengen butuh space lagi ya kalian mesti kalian mesti majuin atau sliding maju untuk yang bagian kedua jadi biar bisa menambah space yang berada di bagian roh tiga cukup menarik tapi yang jelas nih disini ada kacanya ya kaca kecil jadi kalian masih bisa untuk melihat keluar ke jalan jadi cukup nyaman lah menurut gue cukup nyaman lah dengan adanya menghilangkan bisa menghilangkan rasa kebosenan ketika beladan di mobil dan juga biasanya ada lampu baca ya nah disini ada lampu baca guys disini ada lampu baca nah tadi di tengah juga sebenarnya ada lampu baca ya tapi dia nyatu ke dalam atau menyatu dengan sisi monitor monitor yang monitor LED tadi LCD tadi jadi ada dua dua lampu baca nah untuk yang bagian driver malah gak ada oke dan seperti yang gue bilang tadi untuk jog bagian roh ketiga ini bisa dilipat tadi dengan komposisi semuanya ya kalau yang kita lihat kita coba ya tuh buh hilang hilangkan jognya jognya hilang karena dilipat dia bisa benar-benar tuh alasnya tuh sejajar dengan yang bagian apa ruang penyempatan untuk melihat dengan komposisi jognya semua 100% kelipat tapi untuk yang roh kedua roh kedua ini untuk komposisinya komposis 60-40 untuk pelipatan jognya jadi kalau kalian melipat bangku yang roh kedua biar bisa rata usahakan untuk headrestnya tetap dicopot dulu jadi biar pas dengan lipatan antara jog yang bawah dengan sandaran jog yang sandaran nah kita ke bagian kita lanjut ke bagian driver oke oke gengs kali ini gue sudah ada di bagian driver nah yang pertama pertama menurut gue ya ini dengan posisi mengemudi atau posisi duduk untuk jognya tadi untuk covernya juga diganti dengan penggunanya selain itu posisi duduk gue menurut gue enak kempuk headrestnya mungkin agak kurang maju tapi nanti kita akan coba jalan gimana yang jelas karena tinggi gue 180 gue ngerasa kayak jarak pandang gue ini agak sedikit ambres karena memang disini gak ada adjuster untuk naik turun hanya sliding dan reclining untuk jognya jadi nah ini juga kebetulan gue didukung dengan tinggi badan gue 180 ya sehingga ini di atas headrest gue ini masih sisa banyak ruangnya jadi kalau misalkan bisa dia adjust untuk jognya naik sedikit lagi mungkin jarak pandang gue atau visibilitas gue lebih enak ya untuk melihat ke depannya untuk sisi jog sih itu nah untuk selanjutnya adalah di bagian door trim menggunakan material yang keras sama dengan roll kedua juga sama masih menggunakan material yang keras dan ini setirnya sebentar masih menggunakan tilt steering ya coba ya nah masih menggunakan tilt steering belum telescopic yang sudah menggunakan telescopic itu contohnya kalau di kelasnya MPV itu ada expander R3 ini masih belum untuk steeringnya sendiri juga steeringnya agak manis ya menurut gue sih sudah agak manis bentuknya bulat gitu ada sada kerum-keruman di sisi kanan-kiri dan sudah dilengkapi dengan SRS airbag ABS dan RBD untuk mobil ini wow luar biasa untuk spion sudah bisa elektrik ya tapi belum bisa di retrek nah ini yang menurut gue unik dari mobil ini adalah untuk panel-panel AC audio dan pengaturan AC ini deket ya jadi ketika kita mencoba untuk ganti-ganti atau ngatur itu sangat deket sekali jadi tidak terlalu jauh oke dan untuk AC-nya untuk bagian AC ini panel AC ini agak manis ya untuk bagian kanan-kiri ini ada sedikit kayak aksen kerum-keruman bulat kerum-keruman gitu jadi menurut gue sih elegan manis lah menurut gue manis dan untuk tambun saya ya untuk pengaturan AC-nya ini masih menggunakan sistem knob jadi mesti putar-putar ya mesti putar-putar untuk pengaturannya belum digital jangan pencet-pencet dan untuk audionya ini white unit-nya masih menggunakan single-doll din tapi kalian jangan salah karena di tengah itu ada monitor ada monitor ketika misalkan kalian atau anak-anak kalian menonton video atau kalian bisa colok flashdisk nah kalian bisa setel video misalnya kartun atau apa dan melihat di dengan monitor yang ada di tengah tapi sayang kalau disini di sun visor-nya gak ada kaca gak ada mirror-nya gak ada mirror-nya sama sekali dan juga disini gak ada lampu baca ya karena di lampu bacanya sudah ada di tengah dan bagian belakang disini gak ada nah untuk bagian selanjutnya adalah armrest ini bukan armrest ini bukan armrest karena disini ada biar hanya bisa dipakai untuk cup holder dan AC jadi ada blower AC tambahan di bagian tengah ini jadi gak ada armrest nah mobil ini untuk transmisinya menggunakan transmisi matic CVT dan untuk penyemanan atau ruang penyimpanan disini ruang penyimpanan itu sebenarnya ini bukan cup holder karena ini kecil banget tapi memanjang jadi kalau kalian masukin air mineral segini pun juga gak akan bisa jadi satu-satunya cara adalah cup holder menggunakan cup holder yang ada di tengah sini ada dua dan untuk ruang penyimpanannya disini juga tadi ada speaker ya gue lupa ada speaker yang bagian tengah pun juga ada row kedua itu dan gak ada disini gak ada twitter untuk ruang penyimpanan selanjutnya tadi cup holder cuma ada kurang lebih ini dua tiga dan yang ada di row kedua itu ada armrest juga yang bisa dipakai cup holder jadi lima cup holder sangat minim menurut gue tapi yang jelas kita lihat di bagian golf box nya ini dalam banget golf box nya cuma satu tapi dalam banget asli dalam banget luar biasa nah disini juga ada cigarette lighter disini kalian bisa kalau menyalakan rokok bisa menggunakan ini how dan yang gak kalah penting adalah di bagian MID atau bagian odometer ini disini kalau di stir gak ada audio switching control ya dan juga untuk pengaturan MID atau odometer juga langsung menggunakan yang di panel di atas stir kalian bisa lihat disini odometer kita bisa lihat odometernya trip A trip B kilometer per liter terus rata-rata konsumsi ban bakar udah gitu tapi yang jelas pengaturan pengaturan masih menggunakan jarum-jarum tapi udah digital oke gengs kita langsung test drive aja ya karena gue penasaran oke gengs kita test drive nah dimana yang pertama tadi sudah gue infoin ke kalian kalau posisi mengemudi atau posisi jog nya agak sedikit ke bawah ya menurut gue dan juga gak ada adjuster untuk kursi nya jadi menurut gue kurang bisa jog nya ini untuk agak lebih menambah kenyamanan karena gak ada untuk adjuster hanya bisa sledding dan reclining tapi gue ketolong karena tinggi gue tinggi badan gue 180 cm jadi untuk visibilitas gue ke depan itu cukup luas sekali jadi beneran kelihatan dari sisi bagian kiri sisi bagian kanan cukup kelihatan dengan jelas dan untuk headroom headroom gue juga masih jaraknya masih besar jadi enak untuk sisi visibilitasnya menurut gue lumayan enak tapi yang jelas untuk Livina ini ini merupakan salah satu keunggulan Livina ya untuk sisi handling nya handling nya ini enteng banget loh hampir-hampir mirip kayak Honda punya handling nya mirip juga untuk gas nya ini yang gue pakai ini cukup responsif ya atau atau memang karena gue hanya test drive 1-2 orang aja yang di dalam mobil ini tapi yang jelas sih cukup responsif dan handling nya cukup enak cukup enteng untuk AC nya juga dingin cukup dingin cuma untuk kekedapan suara ya kekedapan suaranya cukup kedap suara ya tapi begitu pun masih kedengeran tapi enggak kenceng banget suara dari luar dari mobil atau motor lewat tapi tetep kekedapan suara menurut gue lumayan enggak kedap kedap banget tapi menurut gue sudah oke ya kedapan suaranya nah dan yang enggak kalah enak dari mobil ini menggunakan transmisi bukan transmisi konvensional ini menggunakan transmisi Matic CVT dimana lebih mengandalkan karena enggak pakai gigi kalau CVT jadi perpindahan atau transmisinya ketika kalian injek gas itu sangat smooth banget dibandingkan menggunakan transmisi yang konvensional jadi untuk CVT menurut gue enak jadi memang lembut lembut banget smooth banget untuk Livina ini menggunakan transmisi CVT tapi yang jelas di sini di sini juga kalau kalian kalau kalian ingin menyalip pun juga di sini juga disediakan untuk transmisinya untuk sport mode juga ada jadi bisa kalian pakai ketika kalian mungkin nanjak atau menyalip juga bisa dipakai tapi yang jelas overall mobil ini masih enak dipakai walaupun ini tahun 2014 masih enak untuk kalian yang lagi nyari secondnya pun juga di masih di angkas kurang lebih di tahun 2020 kurang lebih di angka 120an tapi balik lagi tergantung varian dan juga kondisi mobil tapi asli memang ini asli untuk handlingnya enak banget untuk posisi duduknya juga maher enak untuk handlingnya seperti gue merasa karena gue punya mobil sedan gue punya mobil sedan punya mobil Toyota Vios handlingnya ini hampir mirip karena ground clearance ini sekitar kurang lebih 185 mm jadi kayak nyetir mobil sedan enak enak dan untuk selanjutnya gue mau cobain suspensi tuh suspensinya tek tek suspensinya empuk juga salah satu keunggulan dari Nissan Livina Grand Livina XV214 salah satunya suspensinya empuk juga makanya kenapa banyak orang yang bilang mobil ini nyaman suspensinya enak setirannya handlingnya bagus benar-benar ternyata benar-benar ketika gue tes mobil ini juga enak bawaannya juga kayaknya ini bodi kalau dipakai agak-agak kenceng bodi rollnya kayaknya gak begitu kerasa nah dan juga yang terkenal dari mobil ini adalah banyak yang bilang mobil ini irit sih biasanya kalau gue baca di artikel rata-rata konsumsi bahan bakarnya ini di dalam kota 9 sampai kurang lebih 12 km per liter kalau luar kota bisa sampai 16 km per liter cukup lumayan irit lah untuk sekelas mpv menurut gue sih pribadi rata-rata mpv dengan konsumsi bahan bakar segitu sih lumayan irit dan juga yang paling menurut gue wadan beda dibandingkan yang lainnya adalah kapasitas tanki bahan bakar ini 52 liter ternyata mobil ini jadi lebih besar wow udah irit hengke nya gede lagi kan mantep kan tapi yang jelas sih gue cukup merekomendasikan ya mobil ini ya untuk kalian lagi cari mobil Grand Livina tahun lama khususnya 2014 ya ini jadi salah satu mobil yang bisa memenuhi kebutuhan kalian terutama bagi keluarga ya karena ini mobil ini juga udah 7 seater ya jadi bisa dipakai untuk keluarga keluarga besar pun bisa nah gengs kalau kata temen gue nih top speed di tol bisa sampai 160 tapi gue belum pernah nyoba nih karena kalau mobil keluarga jarang ya jarang dipakai untuk kebut-kebutan kalau memang mobil apa yang sport baru tapi sih overall kaget juga ketika gue denger sampai top speed di tol sampai 160 oke gengs mungkin itu aja video kita atau gue kali ini tentang review Grand Livina XV 2014 kesimpulannya adalah mobil ini emang menurut gue enak nyaman cukup nyaman enak dipakai handling bagus responsif untuk gas-gasannya dan enteng dengan menggunakan transmisi CVT menurut gue sih lumayan enak banget mobil ini dan cocok untuk keluarga dari sisi performance seperti itu sisanya fitur-fitur yang lainnya pun juga cukup lengkap di sisi safety fitur keselamatan pun juga cukup lengkap jadi kalau kalian yang lagi banyak juga orang-orang yang masih berburu mobil Grand Livina lama Grand Livina XV ini terutama dan gue juga merekomendasikan ya kalau kalian cari yang low-mobil low-mBV yang lama dan cukup nyaman untuk dipakai bersama keluarga ini salah satu mobil yang enak dan itu aja kalau kalian suka dengan video gue ini jangan lupa untuk dukung video video gue dan dengan cara subscribe like komen dan share atau mungkin kalau kalian pada yang punya mobil Livina ini ya Livina 2014 kalian bisa tuliskan komentar di bawah ini atau di kolom komentar di channel gue ini atau apalagi kalau misalkan kalau bisa juga kalau ada tips mengenai perawatan mobil ini itu cukup membantu gue juga jadi tetap terus tongkrongin channel youtube gue dan tetap di garasi mobil serunya ngrevi mobil di garasi rumah dan sampai jumpa di video video gue berikutnya bye bye sampai jumpa